Intro Cewek Manja vs Om Tampan Episode 1 Pengenalan Karakter Hai, perkenalkan dia adalah Kamelia Veronica Anak tunggal dari pembisnis sukses Yang sangat manja, sedikit galak dan IQ yang biasa aja Dia gadis yang diidam-idamkan oleh banyak kaum pria Ya, karena kecantikannya Kamelia yang sering dipanggil Amel baru saja lulus SMA Dia mencoba untuk mengikuti tes masuk kuliah Akan tetapi karena IQ dia sedikit rendah Dia pun gagal masuk perguruan tinggi yang dia impikan Dia mempunyai kebiasaan unik nih saat tidur Dia harus memeluk boneka teddy bear Dan harus ada yang mengelus rambutnya Intinya sangat manja deh Dan memang dimanja sih oleh papa dan mamanya Berhubung anak tunggal Dan satu hal lagi Dia orangnya ceplos-ceplos dan gak bisa diem Dan hai Perkenalkan dia adalah Nathaniel Gavin Januarta Dia adalah pembisnis Buddha yang sukses Saat dia masih kuliah Dia sudah memegang beberapa bisnis Dan bisnis itu sangat sukses Usia Neil bisa dibilang masih sangat muda Dengan apa yang sudah dia capai Dia berusia 25 tahun Pemilik perusahaan superstar Dia sangat dingin kepada semua orang Yang tidak begitu dekat dengannya Dan Neil sangat tampan Dan juga dia pintar Mereka berdua terpaksa dijodohkan Karena wasiat dan janji dari sang buyut mereka dulu Suatu pagi yang cerah Di rumah yang berlantai dua Tinggallah keluarga bahagia Yaitu keluarga dari Ciko Radit Prayoga Papa dari Kamelia Veronica Dan juga istrinya yang bernama Alana Revalina Putri Di pagi itu Alana sedang membuat sarapan Untuk suami dan juga anaknya Melihat anak gadisnya yang belum juga bangun Terpaksa Alana harus membangunkan Amel Amel bangun sayang Tok 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 Alana mengetuk pintu kamar Amel berkali-kali Tok 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 Amel bangun Udah jam berapa ini Kamu kan harus pergi ke kampus Sekarang pengumuman mahasiswa baru loh Mel Amel bangun Teriak Alana Alana menggedor-gedor pintu kamar Amel Ia iya ma Amel turun Jawab Amel Alana yang mendengar suara putrinya itu Langsung kembali ke meja makan Untuk menyiapkan semuanya Di meja makan Mereka bertiga sarapan bersama Mel Mau papa antar enggak ke kampus Tanya Ciko Enggak pak Amel bareng Mang Udin aja Jawab Amel Baiklah Mang Udin nanti Suruh nungguin kamu aja ya Kan pengumumannya cuma sebentar Jadi kamu bisa langsung pulang Iya pak Sayang Semoga kamu diterima ya di kampus ini Kamu kan pengen banget Masuk universitas ini Iya ma Semoga aja ya Amel gak ngecewain mama papa Jawab Amel Apapun hasilnya Mama akan tetep bangga kok Sama kamu Amel pun tersenyum Amel berangkat ke kampus Diantar oleh Mang Udin Sedangkan Ciko langsung pergi ke kantor Malam harinya Amel baru saja keluar dari kamarnya Dan langsung menghampiri papa dan mamanya Yang sedang duduk santai di ruang tengah Mama Papa Panggil Amel Iya ada apa Mel Tanya Alana Amel duduk di tengah-tengah papa dan mamanya Jadi gini ma Pa Maaf nih sebelumnya Amel udah ngecewain mama sama papa Menujar Amel sembari menundukkan wajahnya Apaan sih Mel Kamu gak pernah ngecewain mama Kayaknya abis Amel ngasih tau ini Mama bakalan kecewa deh sama Amel Emangnya kenapa Mel Tanya papanya Pa Ma Amel gak lolos ma Amel gak diterima kuliah ma Maafin Amel ya ma Pa Jawab Amel Gak apa-apa dong sayang Mama tetep bangga kok sama kamu Mama kan udah bilang Apapun hasilnya mama tetep bangga sama kamu Udah jangan sedih gak papa kok Nanti kan bisa ikut tes lagi Jawab Alana Beneran ma Iya sayang beneran Makasih ya ma Pa Papa Kok diem aja Kecewa ya sama Amel Tanya Amel Enggak kok Papa gak kecewa sama kamu Makasih ya pa Amel sayang kalian berdua Ujar Amel Amel merangkul kedua orang tuanya Mama juga sayang Amel kok Alana mencium pipi Amel Iya papa juga Kirain bakal dimarahin Gumam Amel Tapi Mel Waduh Perasaanku gak enak nih Gumam Amel Tapi apaan pa Berhubung kamu gak lolos masuk kuliah Berarti kamu sudah siap dong Buat papa jodohkan sama temen papa Dijodohin pa Temen papa Om Om dong pa Ih Papa yang bener aja deh Amel baru lulus SMA loh pa Tapi Masa cuma gara-gara gak lolos masuk kuliah Aku dijodohin Gak masuk akal banget deh pa Ujar Amel Amel Dengerin dulu dong Kalau papamu ngomong Mama juga tau masalah ini Pantesan aja mama gak marah Pas aku bilang aku gak lolos Kalian jahat banget sih sama aku Mau jodohin aku sama om-om Amel dengerin papa dulu Ini wasiat dari nenek kamu dulu Nenek kamu kan punya temen Dan mereka tuh sangat dekat Mereka udah berjanji buat nikahin cucunya Dan pas banget Cucu temen nenek Kamu itu cowok Dan temen papa juga Iya Tapi pa yang bener aja Masa sama om-om sih pa Ih enggak Masa aku dinikahin om-om Gak maulah pa Jawab Amel Siapa bilang dia om-om Itu tadi papa yang bilang Dia kan temen papa Otomatis temen papa kan Seumpuran sama papa dong Daripada suruh nikah sama om-om Mending aku peranguan tua aja deh Atau bunuh diri aja Bunuh diri halal enggak sih ma Jawab Amel Eh ngaco kamu Kalau ngomong dipikir dulu Mel Lagian Masa aku dijodohin sama om-om Sama aja Papa nyerahin aku sama pedofil pa Papa enggak sejahat itu Mel Papa juga enggak mau Punya menantu pedofil Nah itu papa tahu Yaudah Enggak usah dijodoh-jodohin makanya pa Tapi ini wasiat dari nenek kamu Mel Papa udah janji buat itu menjadi nyata Ya salah papa dong Ngapain papa pake janji-janji segala Seharusnya papa kan tanya dulu sama Amel Mau apa enggak Ini kan papa udah nanya Tanya Cikum Ah papa mah gitu Udahlah pokoknya besok Kamu dandan yang cantik ya Ujar Alana Mau ngapain ma Tanya Amel Udah ikut aja besok Apa kata mama papa deh Amel mau bobok cantik dulu Ah Amel pun pergi meninggalkan mereka berdua Dan Amel melangkahkan kakinya Menuju kamarnya Hari pun berganti Tepat jam 11 siang Alana sudah siap untuk mengajak Amel Untuk pergi ke suatu tempat Mel udah siap belum Lama banget sih dandannya Iya iya sebentar mama Jangan lama-lama Mel Iya ma Beberapa saat kemudian Amel belum juga bersiap-siap Dia masih mengenakan baju santai Dengan rambut yang masih acak-acakan Alana yang melihat itu Hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya Amel kenapa belum rapi juga sih Malah tidur-tiduran lagi Udah telat nih dari tadi Bukannya siap-siap Malah berleha-leha di kasur Kan aku udah bilang Ma Aku gak mau ikut Tapi kamu harus ikut sayang Udah sana Cepat siap-siapnya Mama tunggu di bawah ya Kamu gak mau kan Mama kecewa Enggak ma Yaudah sana Turuti perintah mama Iya iya Dengan malas Amel menyiapkan dirinya Untuk ikut dengan mama dan papanya 30 menit kemudian Amel pun sudah rapi Dan turun menemui mamanya Yang sedari tadi menunggunya Tuh kan anak mama cantik banget Kalau udah siap-siap Puji Alana Ya iyalah Kamela Veronica gitu Eh Lihat dulu dong Cetakannya Cetakan siapa ma Ujar Amel berpikir Alana membuang muka Di hadapan Amel Iya iya Amel tahu Mama cantik Makanya Amel juga cantik Mendengar hal itu Alana pun tertawa Hahaha Udah-udah yuk Kita jalan Papa udah nunggu kita tuh Di mobil Sebenernya Kita mau pergi kemana sih ma Tanya Amel Udah Ikut aja deh Gak usah banyak tanya 15 menit kemudian Mereka telah sampai Di sebuah restoran mewah Di pusat kota Yuk turun Ajak Ciko Amel di mobil aja deh pak Nih Pasti alamat Mau temuin Temen papa itu Oh gak deh Ketemu sama om-om pedofil Turun dong Mel Kamu yang mau dikenalin Masa Kamu di mobil sih Tuh kan Bener Masa Seorang kamelia Veronica Dijodohin sama om-om Pasti badannya Gembul Kumisan Terus juga pedofil Ih Gak mau ah Gumam Amel Geli sendiri Membayangkannya Amel Ayo turun Atau Semua fasilitas Kamu papa cabut Papa mah Ngancemnya gitu Tuh Ujar Amel cemberut Makanya Turun Iya Amel pun turun dari mobil Dengan langkah yang sedikit dipaksakan Amel pun mengikuti papanya masuk ke dalam restoran mewah tersebut Bersambung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!